Halo Assalamualaikum, how to gallery fitness channel Di video kali ini aku bakalan unboxing hasil aku haul keperluan rumah yang menurut aku sangat aesthetic banget Nah kira-kira seperti apa dan produknya apa aja yang aku beli, tonton video ini sampai habis ya Sebelum teman-teman lanjut videonya, jangan lupa untuk selalu support video aku dengan cara like, komen, share, dan subscribe video aku ya Agar aku selalu semangat untuk upload video-video berikutnya Yang pertama yang aku beli adalah kotak tempat penyimpanan gitu dari plastik itu Ini untuk food preparation aku, karena menurut aku yang aku punya itu kurang, jadi aku beli lagi Nah disini aku suka banget ternyata hasilnya itu sesuai dengan ekspektasi aku Aku pengen yang warnanya itu mocha atau creme gitu kecoklat-coklatan Dan ini tuh warnanya warna creme gitu, warna mocha jadi lebih kelihatan aesthetic mood aku Karena warnanya itu lebih warm, hangat gitu Jadi ini dia teman-teman Detailnya nanti akan aku kasih link di description box tempat pembelian dan harganya Nah disini keterangannya itu, itu bisa untuk dimasukkan ke oven jadi aman, microwave safe gitu Kemudian ini juga bisa dimasukkan ke dalam kulkas yang dingin banget jadi aman Dan ini tuh udah BPA free Nah ini made in Indonesia Keterangannya adalah more container safe, jadi bisa dipakai apa aja, menurut aku fungsional banget Nah mari kita coba lihat dan review Kita coba buka satu dulu Kita lihat, nah ini dia yang udah aku buka, jadi dari Calista Ini yang kemasan, ini keterangannya adalah Calista premium, bisa tahan sampai 1-2 gradi celsius Dan bisa untuk disimpan di suhu yang sangat dingin Dan ini tuh cukup kokoh gitu, tebal Warnanya tuh warna mocha dan itu kayak coklat gitu, coklat agak mocha gitu creme Dan aku suka banget dan harganya juga sangat menjangkau dan cukup hemat Nah mari kita coba untuk tutup aja Nah ternyata untuk nutupnya juga sangat gampang Karena ada aku pernah beli juga untuk yang Calista Ada beberapa yang memang dia agak susah tutupnya gitu Ternyata ini untuk yang motif ini yang aku beli sangat mudah untuk nutupnya Jadi menurut aku sangat recommended dan sangat affordable dengan harga yang sangat terjangkau Selanjutnya yang kedua yang aku beli Yang selanjutnya aku beli kalangan kayu gitu Ini aku bakal kasih lihat disini harganya, aku lupa Itu sekitar, pokoknya harganya kurang dari Rp10.000 Ini tuh terbuat dari bahan kayu gitu Sangat halus kayunya dan itu bisa dipakai talangan ataupun dipakai kayak pajangan gitu temen-temen Jadi menurut aku lucu ya kalau kita DIY bikin hiasan dinding pakai talangan kayu Nah selanjutnya aku beli ini apa ya Kayak semacam ulekan gitu, aku juga beli ulekan kayu Karena ulekan yang kayak cobek aku itu patah yang bagian cobeknya Jadi aku coba beli yang kayu, ini juga seperti ini ya Cukup lumayan kokoh, kuat gitu dan berat Nah kalau ini adalah cobeknya, ini cobeknya dan ini terus pasang Seperti ini, ini juga dari kayu Seperti ini kayak kayu tapi motifnya agak-agak kayak macan gitu ya temen-temen Nah itu lumayan cukup kuat, kokoh gitu dan pemukaannya halus sapi Cuman kayaknya sama mereka itu di kayak ditempelin minyak dulu ya Karena licin, jadi mungkin dia nggak warnanya kasar atau nggak sakit Nah selanjutnya aku juga beli cotton bud yang motifnya kayu Ini lucu banget karena dia mixing aja Karena aku lagi suka sama warna-warna kayu biang-buang gitu Dan sesuai dengan tema humah Jadi ini seperti ini temen-temen Kalau aku lihat lumayan cukup rapi untuk si kapas-kapasnya Kayunya ini atau pegangan itu kayak dari semacam kayu tusukan gigi gitu loh temen-temen Nah paket yang ketiga yang aku beli adalah Hati-hati apa ya aku juga lupa Hati-hati ada apa disini ada keterangainya tempat penyimpanan kapas Atau cotton bud Jadi tadi aku beli cotton budnya sekarang aku beli Karena dia humah sekarang itu belum ada buat menaruh cotton bud Jadi suka berkeceran kemana-mana Jadi aku beli Nah aku belinya itu pada saat momen 99 temen-temen Jadi untuk menghemat gratis off-sir Dan lumayan kayak apa ya Kalau lagi momen gitu Kita belinya tuh bisa lebih dari satu kali Gatis off-sirnya Jadi temen-temen Temen-temen manfaatkan momen-momen tersebut Untuk belanja yang misalnya ada 30 ribu Karena biasanya gratis off-sirnya itu Sat form 0 rupiah pun bisa Nah temen-temen jadi seperti ini Ini untuk cotton bud dan ini untuk kapas Jadi ini seperti ini Jadi ini tuh kayak semacam dari akrilis gitu temen-temen Plastik tapi lebih sebal Kalau butuh aku ini kayak dari bahan akrilis Dan kalau tutupnya itu terbuat dari bahan kayu Seperti ini Jadi sangat ice perfect Dan bagus juga buat temen-temen yang penyuka warna kayu gitu Nah selanjutnya yang akan aku buka adalah Nah temen-temen jadi seperti ini Aku ambil salah satu aja nih seperti ini Ini botolnya itu warnanya kayak Warna coklat tua gitu Kayak coklat Seperti ini Ini untuk kemasan 500ml Dan ini untuk kesemprotannya Aku pilih yang warna hitam atau black Nah ini bisa temen-temen gunakan untuk Kayak apa ya Nah ini kita lihat ujungnya Dibuka dulu temen-temen Jadi ada tombol open sama twistnya gitu Seperti ini Itu kayak buat isi ulang untuk setrikaan Atau misalnya hand sanitizer Nah aku juga beli botol kemasan yang untuk 100ml Seperti ini Ini temen-temen jadi yang sport gitu Jadi rencananya aku buat nahol facial wash di kamar mandi Jadi aku beli tiga Ini buat aku Buat anak aku dan buat suami Jadi aku beli tiga Ini tips dari aku Kalau misalnya temen-temen belanja Pelimit untuk pilih ongkirnya Jadi melebihi batas Jadi aku check outnya itu dua kali Di harian sama juga Jadi biar masing-masing berhasil ongkir Jadi lebih baik dipisah aja pada saat check outnya Nah jadi seperti ini Aku beli enam botol Kita lihat Lanjutnya aku beli Ini labelnya buat yang botol tadi aku beli gitu Jadi aku beli memang botol yang terpisah dari labelnya gitu Jadi biar hemat aja temen-temen Kita lihat Ini seperti ini temen-temen Ini lumayan rapi Dan lucu ya untuk kayak labelnya tuh Jadi seperti ini dia botol yang udah aku tempelin stiker-stikernya Ini hanya beberapa yang aku liatin Ini udah aku isi juga dengan sabun dan shampoo Nah menjadikan ruangan kamar mandi atau toilet di rumah kita Menjadi lebih rapi, besi, dan lebih estetik Nah sekian videoku kali ini tentang halo di shopee Untuk keperluan rumah yang estetik Semoga videoku kali ini bermanfaat Dan memberikan banyak informasi buat temen-temen Sekali lagi jangan lupa untuk selalu support video aku Dengan cara like, komen, share, dan subscribe video aku ya Agar aku selalu semangat untuk upload video-video berikutnya Sampai jumpa di next video Wassalamualaikum Sampai jumpa di next video